Hai ini pada retak gini enggak bayangin Wow ini ada yang langsor nih kayak langsor nih bahaya orang kali baru lihat nih pendakinya bawa sangkar burung nih kalau ditinggal takut dijual istri harusnya ada petunjuk jalan di sini tapi rusak nangis dia bawa ke sini langsung Oh temannya tuh kesehatan kesehatan sini ya banyakan kesehatan sini tuh aduh ini kedua kali mama ini merupakan hari keempat kami berada di sebalun setelah pendakian bukit pergasingan dan bukit lembah gedong hari ini kami akan melakukan pendakian Bukit Bauritip untuk menyelesaikan ekspedisi Seven Summit Sembalun perjalanan kami mulai dari camping ground 1000 meter yaitu tempat dimana kami tinggal selama di Sembalun menuju ke Basecamp Bauritip yang lokasinya berjarak sekitar 7 km untuk menuju lokasi Basecamp Bauritip kalian bisa menggunakan GPS atau gomep dengan kata kunci baligeleng bumbung atau untuk rute dan video lengkapnya bisa tonton di channel ini jurni selamat menikmati setibanya dibaligeleng bumbung ternyata tidak ada orang Bang Mario yang merupakan guide lokal kami sempat beberapa menit mencari petugas yang jaga Basecamp namun tidak ketemu akhirnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju area parkir mobil yang nanti akan ditunjukkan oleh Bang Mario Oke selamat pagi saat ini pukul 8 saat ini saya sedang berada di apa ini namanya titik poin cek poin start poin untuk pendakian menuju ke Bauritip dan saat ini saya nggak berdua kami nggak berdua ini oke gua bojo sekarang kita di temenin diporter sama Bang Mario tuh Bang Mario Porter senior media kalau Bauritip udah sering kesini sering kalau Seven Summit pasti ini ya nge-gaitin juga ya dan ini kita ada dulur-dulur gunung dari Jakarta sama Bogor tuh tuh anak gunung salah tuh nantau nah ini nih siapa ini namanya namanya ini Vigo 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 Virgo lulus SMA ya baru lulus baru lulus sama ini kalau ini lucky 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 Avenger itu berarti kalau orang Jawa namanya Bejo kalau Indonesia untung yang ini Evan 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 Dimas nah ini ayah sugar daddy ini kok Steven dari Jakarta ini senior dan itu dia guide-nya itu Cahyadi Marcus dari Bogor kalau dulu-dulu butuh guide porter eh bukan guide wisata juga ini jadi promosi promosi ini sekarang jam 8-6 menit Tuhan terima kasih kami hari ini bisa berkumpul dan melakukan pendakian ke Bauritip Tuhan berkati setiap daripada kami Tuhan jauhkan daripada semua bahaya biarkan kami tiba di puncak dan kembali ke base game serta kembali ke penginapan dengan selamat tidak kurang satu-satunya amin oke kita start jam 8.89 menit kita jalan dari area parkir dan ini sebenarnya base game dimana ya base game-nya tersembunyi 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 makanya kalau ke sini lihat rutenya aja bus kemnya yang tadi tuh Lumpung itu oke kita mulai jalan kita dimulai dari 1200 bauritip itu 1500 kali tiga di awal pendakian jalur Masa masih cukup landai melewati jalan yang cukup lebar dengan menyusuri sungai yang berada di sebelah kiri dan saat itu terlihat kering setelah ujung jalan landai jalur perlahan mulai menanjak dengan trek berupa tanah berbatu yang saat itu terdapat pipa-pipa besar setelah tanjakan pertama jalur kembali landai berupa jalan setapak menyusuri sungai sebelah kiri dan juga pipa hitam yang ternyata kita saat itu sedang proses pemasangan menuju sumber air yang belakangan kami ketahui bernama sungai kalak sesekali kita juga melewati sungai yang saat itu airnya terlihat cukup sedikit lalu menyeberang melintas sungai sebelum akhirnya kembali ke trek yang makin lama makin menanjak ini banyak pipa eh ambil airnya dimana Bang di atas dimana sungai kalak lagi dibikin jadi nanti jalurnya lewat pipa ini terus sambung terus bukit bau ritip ini memang tak sepopuler bukit lainnya seperti pergasingan anak darah dan bukit sempana namun bagi pendaki yang menyukai tantangan dan sensasi pendakian yang unik dan berbeda bukit yang dijuluki sebagai the jungle track ini bisa dijadikan destinasi wajib ketika berkunjung ke sebalun mengingat jalur pendakiannya yang cukup menantang dan berbahaya maka untuk melakukan pendakian bukit bau ritip ini diwajibkan menggunakan jasa guide atau pemandu lokal kami yang waktu itu menggunakan jasa porter sekaligus guide dengan tarif 400 ribu untuk sekali trip bener-bener sangat worth it karena jalur pendakiannya memang terbilang rumit banyak percabangan jalur dan minim sekali papan petunjuk ini cucu Hercules ya bang ya cucunya Hercules ini bersyukur cuaca saat itu cukup bagus hal ini tentu sangat membantu karena trek tanah yang makin lama makin terjal bakal semakin licin dan merepotkan jika diguyur hujan ini kita turun lagi serius betul ke sungai sungainya seribu itu bisa om alfantara wuuh istimewa ini kita jalan 58 menit 1462 mdpl 1,9 kg dan ini view nya luar biaya mana sih bau trip itu yang mana itu itu ya itu setelah istirahat sebentar di puncak bau daya kami pun kembali melanjutkan perjalanan melewati jalur miring yang cukup ekstrim dan menguji adrenalin ini pada retak gini nggak bahaya gitu wah ini jalannya di lareng-lareng ini bahaya wah ini ada yang langsor ya kayak langsor ini bahaya orang gali orang gali tuh longsor nya disana tuh udah tadi pak lagi yoo pasirnya masuk pasirnya masuk setelah puncak bau daya jalur relatif menurun menuju sungai menterong atau biasa disebut sebagai pos air di awal memang jalurnya cukup ekstrim namun di trek yang full terbuka ini kita bakal dimanjakan oleh pemandangan yang sangat indah dan istimewa sampai akhirnya jalur kembali masuk ke hutan dengan trek turun relatif terjal dan licin licin oi kalo hujan udah ini ini kekuatan bukit bau ritip ini merupakan puncak paling pendek dari ketujuh samit sembalun bahkan dengan ketinggian hanya 1500 mdpl bukit ini bisa dibilang tidak ada setengahnya dari gunung Rinjani yaitu 3726 mdpl meski demikian jalur pendekian menuju puncak bau ritip ini merupakan jalur paling rumit dan menantang bahkan bang mario porter kami mengatakan kalau suruh memilih jadi porter ke bau ritip atau Rinjani pasti dia akan memilih ke Rinjani terima kasih terima kasih Setelah berjalan sekitar 50 menit, sampailah kami di sungai Menterong yang terlihat cukup jernih dengan debit air yang lumayan banyak. Kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati segarnya air sungai dengan suasana yang sangat asri dan sejuk. Pas sungai. Pas sungai namanya. Baru lihat nih pendakin bawa sangkar burung nih. Kalau ditinggal takut dijual istri. Sama seperti ini, kita sudah sudah berjalan untuk berjalan. Berjalan lagi. Segera berjalan lagi. Saya datang berjalan lagi. Kami pun berjalan. Kami pun berjalan lagi. Kami pun berjalan lagi. Kami pun berjalan lagi. Setelah istirahat sekitar 10 menit, kami pun melanjutkan pendakian menuju checkpoint berikutnya, yaitu persimpangan jalur menuju Aikala dengan puncak bau ritip. Dari pos air atau sungai Menterong, jalur pun langsung full menanjak melewati jalur setapak berupa trek tanah basah dengan pepohonan hutan yang cukup lebat. Oh iya, seperti yang dijelaskan di awal, pendakian kami kali ini tidak sendiri, melainkan bersama rombongan keluarga Kostiven dari Jakarta yang juga sedang dalam misi Seven Summit Sembalun. Secara kebetulan kami bertemu dan sama-sama tinggal di area camping seribu meter. Puncak bau ritip ini merupakan puncak terakhir buat mereka, sedangkan bagi kami baru puncak ketiga. Di akhir jalur pendakian yang terjal, trek berubah menjadi sedikit lebih landai lalu turun, sebelum akhirnya bertemu trek sabana yang full terbuka. Sekarang langsung berdiri, burah tua. Mudah... Preset, naikkan nggak. Preset. Koopak penamaran ini berlangganan dan nerdenoh Torebo Anggap diri mereka lantai. ya ini savana dikit betul pada besi nih ya kali besi setelah melewati sabana dengan trek batu yang sangat terjal jalur kembali masuk hutan dengan trek yang juga kembali menanjak melewati pepohonan yang juga semakin lebat serasah atau sampah-sampah organik berupa tumpukan daun kering dan ranting terlihat cukup banyak dan berserakan di jalur pendakian ini hal ini tentu membuat trek tanah yang mulai sedikit landai ini menjadi lebih empuk dan nyaman untuk berjalan sampai akhirnya setelah sekitar 1 jam berjalan kami pun tiba di persimpangan tampak Bang Mario sudah menyiapkan bubur kacang hijau milik Coast 7 dan kami pun kembali istirahat untuk beberapa saat kita bawa ke sini ini kita sampai di sini 2 jam 53 menit 5,5 kilo 1237 oh ini apa cabangannya air panas ini cabangnya ini sepen-penuh yang salah ini ada petunjuk jalan itu harusnya ada petunjuk jalan di sini tapi rusak eh makasih banyak mantap mantap ini yang dibikinin sama aku Steven ya bikin sendiri ini enggak sih ibu saya mau ngerebus doang ini juga baru ini berkacang hijau juga bagus ini over ya buat samit anget nah itu mah kita nyari kita istirahat jam 11.23 kita jalan lagi setelah sekitar 20 menit istirahat pendakian pun kembali dilanjutkan Oh ya saat istirahat tadi kami bertemu warga lokal yang sedang camping beberapa hari di lokasi ini untuk bergurung-gurung ini ini ada jaring buat jerat burung ya udah nggak kelihatan nih udah nyari-nyari burungnya pakai kayak gini nggak kelihatan kita jatuhkan kamera kelihatan di awal jalur setelah persimpangan trek masih relatif datar dan landai berupa tanah yang tertutup serasa suasana hutan semakin terasa dengan lebatnya pepohonan dan rimpunya semak-semak yang sesekali menutupi jalur pendakian sampai akhirnya jalur kembali menanjak melewati punggungan bukit sampai ke puncak bau ritip selamat menikmati selamat menikmati miring miring ok makin ke atas trek makin terjal di beberapa titik kita harus memanjat dan bertemu jalur yang relatif tertutup hal ini karena jalur ini memang jarang sekali dilalui pendaki terima kasih terima kasih pemberian nama bau ritip tentunya memiliki alasan tersendiri kata bau memiliki arti atas dan kata rimpunya merupakan salah satu pohon yang banyak tumbuh di sekitar puncak bukit ini sehingga jika keduanya dirangkai bisa diartikan sebagai diatas pohon ritip atau bisa juga puncak yang banyak terdapat pohon ritip menjelang puncak jalur semakin berat dengan trek terjal yang banyak tertutup semak jalan setapak yang makin ke atas makin sempit membuat langkah kami semakin kewalahan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih tak bau ritip empat jam 45 menit 1504 Anda ditahan 7,49 akhirnya aku tangan kiri mantap Vigo hebat kau ternyata hebat juga Bang Markus makasih banget nyuiperin saya akhirnya setelah perjuangan panjang yang sangat-sangat melelahkan kami pun tiba di puncak bau ritip 1500 mdpl meski begitu perjalanan kami belum selesai karena perjalanan pulang hampir sama berat dan capek yaitu naik turun bukit nah demikian pendakian kami di bukit bau ritip ini ya lor pendakian yang sangat melelahkan dan kalau boleh jujur sedikit membosankan salah satunya karena di puncak bau ritip ternyata sama sekali tidak ada view terima kasih banyak buat koh steven sekeluarga yang dengan sabar mengimbangi perjalanan kami yang super slow terlebih Bang Markus yang selalu menemani kami sebagai sweeper di belakang meski beberapa kali kami menyuruh untuk duluan tapi tetap saja dengan sabar mendampingi kami dan juga Bang Mario yang sudah menggait kami dengan sabar dan penuh tanggung jawab mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan sampai jumpa lagi di pendakian 7 Summit Sembalun berikutnya bye bye si andai tepik Bersi . . Terima kasih.